Selamat menikmati Dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Lukas pasal 9 ayat 10 sampai 17 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Ketika kembali rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan Lalu Yesus membawa mereka pergi menyendiri ke sebuah kota yang bernama Bethsaida Tetapi orang banyak mengetahuminya lalu mengikuti dia Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan Pada waktu hari mulai malam Datanglah kedua belas rasul kepadanya dan berkata Suruhlah orang banyak itu pergi Supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini Untuk mencari tempat penginapan dan makanan Karena disini kita berada di tempat yang terpencil Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari Lukas pasal 9 ayat 13a Tetapi ia berkata kepada mereka Kamu harus memberi mereka makan Renungan hari ini berjudul Pelayanan menyeluruh Terkadang ada orang yang memahami Bahwa pelayanan adalah hanya sesuatu Yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan rohani di gereja Maupun persekutuan Pelayanan hanya terbatas Seperti menjadi pembawa renungan Pemimpin pemahaman Alkitab Pemimpin pujian Pemusik ibadah Dan pendoa syafaat Hanya itukah sebuah pelayanan? Ketika orang banyak terus mengikuti Yesus Dia tetap melayani mereka dengan menyampaikan berita Tentang kerajaan Allah Dan menyembuhkan orang-orang yang sakit Menjelang malam Murid-muridnya meminta Yesus Menyuruh orang banyak pergi Agar dapat mencari tempat menginap dan makan Tetapi alangkah terkejutnya para murid Ketika Yesus mengatakan Bahwa mereka harus memberi makan orang banyak itu Para murid mungkin berpikir Bahwa memberi makan bukanlah menjadi tanggung jawab mereka sebagai pelayan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya Suatu tanggung jawab pelayanan yang lebih luas dan menyeluruh Sebab Ketika aku lapar Kamu memberi aku makan Ketika aku haus Kamu memberi aku minum Ketika aku seorang asing Kamu memberi aku tumpangan Ketika aku telanjang Kamu memberi aku pakaian Ketika aku sakit Kamu menjenguk aku Ketika aku di dalam penjara Kamu mengunjungi aku Ketika melihat di sekitar kita Ada banyak sekali pelayanan yang bisa kita lakukan bagi Tuhan Dengan mengasihi dan menolong sesama Ada orang-orang yang mungkin lapar Haus Telanjang Sakit Di penjara Dan tidak punya tempat tinggal Mari kita mengambil bagian Melayani dengan menolong Dan meringankan beban mereka Pelayanan itu begitu luas Menembus keluar dari tembok-tembok gereja Dan persekutuan Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat Di hari istimewa ini Shalom Terima kasih telah menonton!